Halo kembali lagi dalam materi flutter ya oke pada materi kali ini kita bakal coba membuat klik read update dan delete di halaman admin ya menggunakan flutter dan MongoDB nantinya MongoDB plus Node.js kita pakai Node.js untuk API nya jadi nanti kita pakai Node.js oke nah di pertemuan sebelumnya kita udah coba ngebuat atau menghubungkan aplikasi sederhana kita ya untuk login dan registrasinya kita coba hubungkan ke API ya dan itu sudah berhasil mari kita coba lagi kita coba lagi ya ini ya misalkan sini nama lengkapnya Dewi Ramadan gitu ya di wii r wii at gmail.com masuknya satu aja oke saya coba registrasi ya oke teman masukin username nya di wii r1 oke nah ini eh nanti ya ini ini ya tampilan untuk user nya ya nanti setelah kita membuat cerut di adminnya nanti kira-kira teman-teman bisa ngebuat tampilan user seperti ini ya oke nah eh permasalahannya kalau yang apa namanya untuk login dan apa untuk registrasinya ini untuk registrasi user biasa ya jadi kalau misalkan teman-teman mau ngebuatin user untuk adminnya itu nanti kita bisa buat disini ya kita bisa buat dari postman untuk user adminnya kita coba buat dulu ya untuk user adminnya dengan role yang berbeda karena kalau kita registrasi dari sini itu memang khusus untuk eh registrasi khusus untuk si user ya nah jadi kalau mau ngeregistrasi dari isi untuk adminnya untuk role admin itu kita bisa lewat postman ya nah ini ya nah ini role kita kirim role nya dua ya oke di sini saya udah ada sebenarnya untuk data adminnya tadi sudah saya coba nah sekarang kita coba bikin satu admin lagi misalkan misalkan username nya admin1 ya passwordnya admin namanya admin1 oke emailnya admin1 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 at gmail.com oke nah ini sekarang kita coba send set oke berhasil registrasi oke nah sekarang saya bakal demo in dulu jadi nanti di aplikasi kita itu ini mau di tekan oke nah ini ya toko gitar oke admin ya tadi admin1 ya admin1 ya admin1 ini admin1 passwordnya admin1 oke nah ini ups admin1 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 passwordnya salah passwordnya oh passwordnya admin saja sorry menyusun nah jadi nanti kita bakal coba buat halaman adminnya seperti ini ya seperti ini nanti dia bisa input data ini sederhana aja ya input data misalkan nama datanya disini input data gitar gitar Yamaha gitu ya Yamaha X, Y, Z gitu ya X, Y, Z Oke untuk tipenya Misalkan ini 1200XX Nggak tahu apa itu Untuk harganya kita Kasih aja Bebas ya Merknya Yamaha 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 Oke Nah sekarang kita coba pilih gambar Ya Oke select Nice Kita coba submit Oke berhasil ya Nah sekarang kita coba edit Misalkan kita ganti namanya jadi Yamaha bagus gitu ya Oke Gambarnya misalkan kita ganti ya Gambarnya misalkan jadi warna hitam Submit Oke ya Nice Sekarang kita coba hapus Yakin minum hapus Kita Yamaha bagus Oke Berhasil Oke Sekarang ini kita lock Nah jadi Kira-kira itu yang bakal kita Buat ya Untuk materi kali ini Kita buat halaman admin Dimana di dalamnya Dimana di dalamnya nanti ada Sistem CRD ya Create Read Update And delete Sederhana Oke Langsung aja mungkin kita Mulai untuk materinya Ini untuk aplikasi yang Sample Saya hapus dulu Oke Nah sekarang Kita jalanin dulu Untuk aplikasi kita Flutter Flutter Run Minmin No Minsound Min Null Min730 Oke Agak panjang Oke Nah kemarin kita Sudah Sampai Di Oh sorry Ini ada error Dart.js Ini saya stop dulu Tadi di Roots Kalau misal Di Roots Dia ada Dart.js Nanti kalau Misalkan Di tempat Kalian itu ada Dart.js Ini bisa kalian hapus juga ya Bisa kalian hapus aja Oke Kita coba lagi Nah kemarin Kita sudah Membuat Login Dan registrasi Untuk login Kemarin sudah sempat Kita kasih kondisi ya Nah kalau misalkan Roll 1 Itu dia ke Home User Screen Nah kalau misalkan Selain dari 1 Atau Kalau ini Di sini Biar aman Kita kasih kondisi Else if ya Else if Ini ya Else if Data User Data user Roll Roll Sama dengan Sama dengan 2 Ini kita lemparkan Halaman admin Oke Nah kalau misalkan Bukan 1 dan 2 Itu Else nya Kita Kita kasih print aja Misalkan disini Halaman Kita Ter Sudian Jadi nanti Untuk Halaman admin Kita Kita Lempar ke Yang Kondisinya 2 Jadi Sebelum Kita Materi ini Silahkan Nanti teman-teman Bikin dulu Untuk Akses Atau Login admin Kita Registrasi Dulu Lewat Postman Karena Kalau Lewat Aplikasi Itu Dia Khusus Untuk User Biasa Untuk Registrasi Dari Aplikasi Ini Khusus Untuk Yang User Biasa Oke Masih Menunggu Ini Oke Sudah Sekarang Ini Kita Coba Login Admin Dengan Lister name Dan password Yang Sudah Kita Buat Barusan Coba Disini Admin 1 Password Admin Oke Set Oh Terjadi Kesalahan Pada Server Kita Lihat Bentar Ah Ya Sorry Sorry Ini Salah Kita Bukan Seperti Ini Tapi Ini Harus Di Luar Kurung Siku Sama Dengan Sama Dengan Dua Oke Oke Kita Coba Lagi Sekarang Admin Dengan Password Admin Sorry Admin 1 Dengan Password Admin Sekarang Kita Coba Set Masih Terjadi Kesalahan Pada Server Apakah Masalahnya Kita Kita Coba Cek Oh Iya Sebelum Sebelum Kita Lanjut Teman Teman Kemarin Kita Nyebanya Lewat Google Chrome Google Chrome Itu Dia bisa Langsung Local Host Kalau kita Menggunakan Emulator Atau Real Device Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Menggunakan Local Host Jadi Itu Harus Menggunakan IP Yang Ada Di Laptop Kita Gimana Caranya Untuk Pengecek IP Yang Ada Di Laptop Kita Jadi Teman Teman Pastikan Kita Buka CMD Atau Terminal CMD Untuk Pengguna Windows Silahkan Teman Teman Yang Menggunakan Windows Cek Lewat CMD Atau Command From Disini Saya Menggunakan Terminal Untuk Pengecek Itu Kita Ketik Ini Kalian Di Windows Teman Teman Bisa Ketik IP Config Config Seperti Ini Kalau Tempat Saya Tidak Bisa Karena Di Tempat Saya Itu If Config Ya Oke Nah Terus Nah Ini IP IP Saya Ya 192 168 18.9 Jadi IP Ini Pasti Bakal Berubah Berubah Kalau Misalkan Nanti Teman Teman Menggunakan Jaringan Internet Yang Berbeda Disini Saya Menggunakan Wifi Menggunakan Wifi Ya Menggunakan Wifi Dari Router Si Biznet Jadi Nanti Kalau Misalkan Saya Ganti Ke Wifi Dari Handphone Saya Itu Pasti Nanti Berubah Juga Oke Ini Saya Copy Dulu Ctrl C Ya Oke Seperti Ini Ya Kita Ganti Local Hose Dengan Port Yang Masih Sama Sekarang Kita Coba Lagi Kita Teken Shift R Oke Sekarang Kita Coba Lagi Admin 1 Dengan Password Admin Oke Nah Ini Harusnya Harapan Saya Yang Muncul Lempar Ke Halaman Admin Admin Ya Berhasil Login Nah Muncul Ya Disini Keprin Lempar Ke Halaman Admin Oke Sip Nah Kalau Udah Sekarang Kita Tinggal Bikin Halaman Admin Ya Oke Disini Ya Oke Jadi Kita Bikin Dulu Untuk Halaman Admin Ini Kemarin Sudah Kita Buat Holdernya Namanya Admin Nah Selanjutnya Di dalam Folder Admin Ini Kita Bikin Satu File Kita Klik Kanan New File Misalkan Namanya Home Admin Screens Dot Ya Oke Nah Di halaman Admin Ini Kita Bikin Dulu Untuk Pitch Utamanya Oke Jadi Kita Menggunakan Statless Widget Nanti Sini Statless Widget Kita Enter Aja Misalkan Ini Untuk Namanya Home Admin Screens Oke Nah Ini Masih Error Karena Belum Di Import Material 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 Belum Kita Import Kita Coba Import Dulu Di Atas Import Package Flutter Atau Biasanya Bisa Tutik Material 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 Nah Ini Yang Bawah Ya Sip Ya Nah Ini Fom Screen Kita Ke Stateless Widget Ya Oke Nah Ini Bisa Kita Hapus Saja Untuk Cons Admin Key Super Key Kita Hapus Saja Disini Kita Bikin Static Far Misalkan Untuk Road Name Oke Kita Kasih Nama Disini Misalkan Home Admin Screen Oke Kita Lanjut Ya Kita Bikin Disini Kita Return Ke Scaffold Ya Return Scaffold Oke Terus Kita Bikin Di Scaffold Kita Bikin App Bar App Bar App Bar Oke Kita Kasih Sorry Kita Kasih Warna App Bar Misalkan Putih Colors Dot White Nanti Teman Teman Bisa Ganti Untuk Warnanya Oke Color Dot White Terus Kita Kasih Title Disini Title Misalkan Untuk Namanya Pake Text Namanya Gibug Atau Terserah Kalian Untuk Penamaan Nama Aplikasi Kalian Sebenarnya Disini Saya Kasih Namanya Gibug Aja Gibug Gibug Atau Singkatanya Gitar Bagus Sedikit Gaji Gaji Oke Kita Lanjut Lagi Style Kita Kasih Style Disini Menggunakan Text Style Oke Kita Kasih Color Color Ini Kita Ambil Dari Utils Constan Kita Ambil Disini Kita Pake Yang Title Color Ini Sudah Ada Jadi Nanti Teman Tinggal Pake Kita Pake M Title Color Ini M Title Color Oke Untuk Font Ini Kita Bikin Jadi Nge-bolt Untuk Nge-bolt Kita Bisa Pake Font Font White Font Wig Oke Font Wig Dot Gold Nah Seperti Ini Oke Ship Sekarang Kita Coba Dulu Kita Coba Jalanin Dulu Untuk Aplikasinya Jadi Yang Pertama Kita Balik Lagi Ke Login Form Nah Ini Tinggal Kita Panggil Ya Kalau Misalkan Dia Roll 2 Disini Kita Navigator Kita Panggil Kita Menggunakan Navigator Pus Name Navigator Dot Pus Name Ya Oke Tinggal Kita Panggil Nama Cluster Home Admin Screen Dot Root Name Oke Nah Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Daftarkan Untuk Root Name Di Roots Oke Ini Jangan Lupa Dikasih Koma Disini Kita Kasih Roots Admin Oke Kita Panggil Disini Tinggal Home Admin Screen Dot Root Name Titik 2 Conteks Oops Conteks Ya Home Admin Screen Oke Seperti Ini Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Coba Ya Untuk Login Ini Kita Restart Ya Silahkan Teman-teman Jalankan Dengan Shift Shift R Jadi Oh Ini Ada Error Kita Lihat Dart Dart Dot Js Oh Dia Import Ya Otomatis Import Ini Bisa Kita Hapus Saja Dot Js Ini Oke Kita Coba Ulangin Shift R Oke Nah Sekarang Kita Coba Login Admin Satu Part Port Admin Tadi Ya Admin Oke Kita Coba Masuk Oke Berhasil Login What Uno Is Called Sebentar Ada error Disini Sudah Ya Oke Kita Coba Restart Aja Ya Kita Stop Dulu Ini Oke Kita Coba Restart Restart Full Tunggu Beberapa Saat Dulu Kita Jalankan Ulang Ini Ya Jalankan Ulang Oke Emang Agak Sedikit Berat Ya Kalau Menggunakan Emulator Ya Dibandingkan Menggunakan Chrome Nah Cuman Kalau Kita Pake Chrome Itu Ada Library Yang Nggak Support Sebenarnya Sebenarnya Belum Saya Oprek Lagi Si Library Yang Nggak Support Itu Nanti Kan Kita Mau Di Aplikasi Kita Ada Mau Masukin Gambar Ya Masukin Gambar Nah Itu Di Chrome Nggak Support Ya Sebenarnya Ada Sibir Cuman Saya Lagi Males Nggak 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 Jadi Yaudah Pake Yang Emulator Jadi Teman Teman Kalau Ngikutin Jangan Pake Chrome Jangan Pake Google Chrome Kalau Bisa Pake Real Device Kalian Atau Kalau Pake Emulator Ya Oke Ini Kita Lanjut Lagi Jadi Admin Satu Masuknya Admin Oke Sekarang Set Harusnya Bisa Oke Masih Error Kita Lihat Lagi Ke Roots Astaga Salah Kita Manggil Home User Screen Jadi Admin Home Belum Ngopi Saya Belum Ngopi Ini Makanya Banyak Salah Salah Maaf Oke Sekarang Kita Coba Lagi Oke Kita Coba Lagi Admin Satu Admin Oke Kita Coba Masuk Boom Oke Nice Ya Bisa Ini Oke Cuman Ini Dia Ada Tanda Back Ya Ada Tanda Back Di Situ Gimana Biar Dia Tanda Back Kita Bisa Menggunakan Auto Automatically Implay Lading Kita Buat False Ya Kita Coba Lagi Disini Di Masih Dalam Scaffold Ya Disini Kita Panggil Auto Ups Sorry Bukan Di Scaffolding Sorry Di Appbar Ya Tidak Kebar Nah Ini Automatically Implay Ini Kita Buat False Oke Kita Sekarang Coba Ya Set Oke Admin Satu Dengan Password Admin Ya Oke Hilang Sekarang Dia Untuk Probe Otomatis Ya Oke Sekarang Kita Kasih Icon Disini Kita Kasih Icon Home Nah Untuk Memberi Icon Home Ini Kita Disini Masih Di Appbar Ya Masih Di Dalam Appbar Itu Kita Bisa Menggunakan Disini Kita Automatically Implay Implay Leading Ya Ini Di bawah Sini Kita Panggil Leading Kita Buat Sendiri Untuk Leading Ya Icon Kita Pakai Icon Home Disini Icon Titik Home Home Terus Selanjutnya Disini Kita Kasih Poma Kita Kasih Warnanya Misalkan M Title Color Sama Yang Atas Ini M Title Color Oke Sekarang Kita Coba Tekan R Aja Ya Gak Usah Pake Shift Jadi Seperti Ini Seperti Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Buat Disampingnya Ini Nanti Disini Ada Untuk Input Datanya Masih Di Dalam App Bar Ini Kita Taruh Di Bawah Leading Kita Pake Action Sini Oke Action Terus Kita Pake Gesture Detektor Nanti Biar Bisa Diklik Oke Oke Disini Kita Kasih On Tap Dulu Set Oke 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 Setelah Itu Disini Bisa Kita Kasih Child Kita Pake Pake Row Disini Row Disini Oke Disini Kita Kasih Yang Pertama Itu Ada Icon Ya Icon 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 Dot Add Icon Dot Add Oke Terus Yang kedua Ada Text Misalkan Input Data Gitu Ya Input Data Oke Untuk Icon Ini Kita Kasih Warnanya Sama Ya Color Colors Dot Sorry Bukan Colors Dot Kita Pakainya M Title Ya M Title Color Juga Seperti Ini Oke Selanjutnya Ini Kita Kasih Style Color Style Sorry Kita Colors Sama Ya Pake M Title Color Juga Nah Seperti Ini Selanjutnya Ini Kita Buat Bold Juga Untuk Text Kita Pake Phone Wake Oke Phone Wake Dot Bold Oke Nice Sekarang Kita Coba Save Kita Coba Tekan R Di Terminal Sep Nah Seperti Ini Cuma Ini Masih Terlalu Mepet Masih Terlalu Mepet Disininya Oke Nah Biar Dia Agak Geser Ke Kiri Sedikit Ini Coba Kita Di Masih Dalam Action Masih Dalam Action Ini Kita Kasih Poma Kita Akalin Seperti Ini Size Box Width Nya Misalkan 10 Oke Kita Coba Lagi Ya Nah Dia Sudah Agak Geser Keser Ke Kiri Ya Seperti Ini Oke Nice Nah Ini Biar Dia Enggak Tulusan Enggak Ada Garis Garis Kita Coba Kasih Cons Cons Oke Ini Kita Kasih Cons Ini Ini Kita Kasih Cons Disini Cons 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 Kita Kasih Cons Bisa Disini Cons Ya Bisa Ya Jadi Ada Garis Garis Dia Gitu Coba Lagi Ya Nice Ya Oke Nah Selanjutnya Kita Coba Bikin Apa Namanya Button Floating Action Button Disini Nanti Ini Untuk Lock Out Untuk Keluar Dari Aplikasi Ya Oke Jadi Kita Menggunakan Floating Action Button Oke Nah Ini Sekarang Kita Ada Di Dalam Apa Namanya App Bar Ya Ini Kalau Kayak Gini Kita Enter Satu Kita Kasih Koma Selanjutnya Disini Kita Kasih Floating Action Button Oke Floating Action Button Seperti Ini Ya Nah Ini Kalau Error Gini Ini Harus Kita Kasih On Crash Dulu Ya Oke Nah Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Kasih Background Misalkan Kita Kasih Warna Merah Ya Maka Color Red Slow Oke Selanjutnya Untuk Icon Ini Kita Menggunakan Child Oke Icon Kita Pake Icon Dot Lockout Lockout Ya Ini Nah Ini Bisa Teman Teman Lihat Disini Seperti Ini Kalau Kalian Gak Mau Pake Icon Itu Juga Bebas Boleh Pake Icon Apapun Sesuka Hati Kalian Oke Untuk Warna Color Ini Kita Kasih Warna Putih Untuk Icon Colors Dot White Seperti Ini Kalau Sudah Kita Coba Lagi Tekan R Nah Seperti Ini Halaman 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 Utama Di Admin Sudah Cukup Seperti Ini Nanti Kita Next Berarti Kita Bikin Halaman Input Datanya Halaman Input Datanya Oke Nah Untuk Ngebuat Halaman Input Data Disini Kita Masih Di Dalam Screen Ya Di Screen Admin Masih Di Dalam Screen Admin Ini Kita Bikin Folder Baru Lagi Ya Bikin Folder Baru Lagi Namanya Apa Misalkan CRUD Cerut Itu Jadi CRUD Nah Di Dalam CRUD Ini Kita Bikin Satu Screen Lagi Kita Bikin Satu Screen Lagi Untuk Input Jadi Disini Kita Bikin Satu File Lagi Namanya Input Sorry Input Gitar Screen Jadi Screen Aja Input Gitar Screen Dot Ya Seperti Ini Seperti Ini Oke Sama Sama Kayak Tadi Ini Kita Pake Stateless Widget Stateless Widget Teman Teman Bisa Ketik ST Oke Oke Nanti Dia Muncul Sendiri Jadi Stateless Widget Seperti Ini Tinggal Kita Kasih Nama Kelas Input Guitar Screen Oke Ini Kalau Misalkan Masih ada Yang Kayak Gini Tinggal Kita Show Rode Kesini Kita Quick Fix Selanjutnya Kita Import Material Seperti Ini Oke Ini Kita Bisa Hapus Kita Bikin Statik Lagi Disini Untuk Membuatan Nama Rode Nya Rode Name Rode Kita Kasih Disini Misalkan Slash Input Guitar Screen Screen Nah Seperti Ini Screen Oke Sudah Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Coba Dulu Ini Kita Hapus Untuk Place Holdernya Kita Ganti Jadi Container Ya Misalkan Ya Container Puts Bisa Dia Sorry Ini Harus Pake Sepa Fold Ya Ini Kita Kasih Body Center Misalkan Ya Center Oke Text Ini Buat Kita Saja Text Input Guitar Disini 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 Oke Nah Ini Nanti Kita Panggil Dari Halaman Home Screen Nah Ini Disini Di Gestor Detector On Tab Ini Nanti Kita Arah Ke Kelas Ini Oke Sebelum Kita Arah Ini Kita Daftarin Dulu Di Roots Seperti Biasa Kita Daftarkan Dulu Disini Sekomal Lagi Input Guitar Screen Dot Road Name Ya Ketik Dua Context Oke Context Input Guitar Screen Seperti Ini Kebiasaan Nih Dot Dot Selalu Auto Import Kita Hapus Lagi Aja Oke Nah Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Balik Halaman Admin Ya Kita Balik Halaman Admin Nah Ini Tinggal Kita Arahkan Ke Input Guitar Oke Disini Kita Pake Navigator Lagi Navigator Navigator Dot Push Name Ya Push Name Context Oke Nah Ini Kita Seperti Ini Sip Oke Sekarang Kita Coba Kita Coba Tekan Shift R Kita Tekan Shift R Ya Tekan Shift R Dia Otomatis Dilempar Ke Halaman Login Lagi Jadi Disini Kita Login Lagi Admin 1 Admin Masuk Kita Coba Klik Ini Oke Nice Ya Lempar Disini Input Guitar Oke Sekarang Berarti Kita Tinggal Mainan Disini Di Input Gitarnya Ini Di Screen Input Gitarnya Oke Ini Saya Hapus Untuk Badinya Eh Biar Biar Sada Dulu Kita Ke App Bar Lagi Kita Bikin Bar Dulu Disini Ya App Bar Selanjutnya Background Ya Background Ya Kita Kasih Warna Putih Colors Dot White Oke Selanjutnya Title Ya Titlenya Kita Kasih Disini Text Text Misalkan Disini Input Data Guitar Gitar Oke Kita Kasih Style Text Style Oke Untuk Warnanya Ini Kita Pakai M Title Color Oke Nice Selanjutnya Ini Kita Buat Bolt Ya Kita Buat Bolt Kita Bisa Menggunakan Phone Quick Oke Ini Phone Quick Dot Bolt Ini Ya Oke Kita Coba Sekarang Tekan R Ya Nice Ya Oke Sekarang Kita Tinggal Bikin Konten Untuk Input Untuk Input Si Gitar Ya Teman Ini Kita Bikin Di Komponen Berarti Di Folder Komponen Kita Bikin Sama Seperti Ini Ya Karena Dia Bentuk Form Oke Jadi Sebelum Itu Kita Bikin Dulu Untuk Foldernya Sorry Kita Bikin Dulu Untuk Foldernya Di Kanan New Folder Apa Namanya Misalkan Sorry Di Kanan New Folder Misalkan Kita Kasih Namanya Admin Ya Admin Oke Yang pertama Kita Bikin Dulu Untuk Admin Komponen Disini New File Admin Komponen Dot Dark Oke Admin Admin Komponen Dot Dark Sorry Ini Bukan Sorry Ini Salah Ya Bukan Gini Ini Kita Rename Aja Yang Ini Jadi Nanti Untuk Konten Di Dalam Sini Di Dalam Sini Di Dalam Admin Ini Oke Gak Bapak Ini Kita Rename Aja Kita Rename Jadi Misalkan Namanya Home Admin Komponen Home Admin Komponen Bedar Oke Ini Biar Kan Saja Kosongin Aja Dulu Ya Bukan Dikasih Apa Selanjutnya Kita Ke Admin Di Admin Kita Bikin Satu Folder Lagi Namanya Misalkan Cerut Crud Oke Nah Di Dalam Cerut Ini Kita Bikin Satu Folder Lagi Emang Agak Panjang Ya Biar Rapi Namanya Misalkan Disini Input Gitar Ya Oke Nah Di dalam Input Gitar Ini Kita Bikin Dua File Ya Dua File Sama Seperti Yang Di Login Ini Jadi Ada Login Komponen Dan Login File Jadi Disini Kita Bikin Yang Pertama Input Gitar Gitar Komponen Dot Dart Ini Oke Satunya Lagi Kita Bikin Input Gitar Form Dot Dart Seperti ini Ada Input Gitar Nah Di dalam Cerut ini Kita Bikin Satu Folder Lagi Oke Diklik Cerutnya Kita Bikin Satu Folder Lagi Namanya Nah Ini Nanti Buat Edit Edit Jadi Disini Kita Bikin Aja Edit Gitar Ini Gak Usah Di Apapun Dulu Oke Kita Fokus Kesini Dulu Ke Input Gitarnya Dulu Oke Ke Input Gitar Komponen Dulu Disini Nah Untuk Komponen Ini Biar Cepet Kita Copy Dari Yang Login Komponen Ini Bisa Kita Copy Dari Sini Kita Ctrl A Ctrl C Kita Taruh Di Input Gitar Komponen Seperti Ini Tinggal Kita Ganti Namanya Jadi Input Gitar Komponen Oke Ini Kita Ganti Ini Juga Kita Ganti Underscore Kita Ganti Underscore Kita Ganti Underscore Oke Nah Seperti Ini Oke Ini Kita Ganti Jadi Misalkan Input Data Gitar 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 Oke Ini Formnya Bisa Kita Hapus Nanti Ini Kita Bisa Arahkan Ke Input Gitar Form Oke Oke Nah Kalau Sudah Ini Kita Hapus Juga Untuk Yang Simple Shadownya Ini Kita Tidak Pake Gambar Di Dalam Nanti Oke Jadi Seperti Ini Dua Dua Kita Hapus Oke Seperti Ini Nah Seperti Ini Oke Sip Nah Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Panggil Kelas Input Gitar Komponen Ini Kedalam Input Gitar Screen Ada Advin Input Gitar Screen Oke Kita Taruh Disini Di Dalam Body Oke Nah Ini Kita Panggil Tadi Namanya Apa Input Gitar Komponen Oke Sekarang Kita Coba Running Lagi Kita Teken R Kita Coba Masuk Disini Ya Jadi Disini Input Data Gitar Ini Ambil Komponen Yang Ada Disini Input Data Gitar Nice Oke Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Ke Input Gitar Form Kita Ke Input Gitar Form Nah Ini Sama Ya Kayak Tadi Biar Cepet Kita Ambil Form Punya Si Login Ini Kita Ambil Dari Sini Tinggal Kita Control C Kita Taruh Di Input Gitar Form Kita Paste Disini Oke Nah Untuk Proses Login Ini Kita Hapus Saja Dulu Ya Metode Metode Proses Login Ini Kita Hapus Dulu Set Oke Selanjutnya Kita Lihat Ada yang Error Disini Karena Metodenya Kita Hapus Jadi Dia Ini Kita Hapus Juga Oke Nah Sekarang Kita Fokus Dulu Ini Kita Hapus Juga Yang Disini Kita Hapus Ini Bisa Kita Hapus Juga Untuk Checkbook Ini Gak Kepakai Sementara Gini Dulu Oke Sementara Gini Dulu Ya Sementara Gini Dulu Nanti Ini Kalau Enggak Sekalin Aje Dih Ini Dari Raw Ini Dari Raw Ini Kita Hapus Sampai Sini Sampai Rau Lagi Sekarang Kita Fokus Dulu Ke Atas Ini Kita Ganti Untuk Namanya Misalkan Jadi Form Input Gitar Gitu Ya Kita Ganti Namanya Form Input Gitar Gitu Sama Kayak Tadi Ini Kita Copy Kita Paste Disini Kita Tambahin Underscore Kita Paste Tambahin Underscore Kita Paste Tambahin Underscore Kita Paste Oke Nah Seperti Ini Nah Untuk Controllernya Ini Nanti Untuk Input Ini Kita Sesuaikan Dengan Model Yang Sudah Dibuat Di Apinya Kita Lihat Modelnya Disini Ada Nama Tipe Harga Merek Dan Gambar Controllernya Oke Nah Tapi Untuk Gambar Ini Nanti Dia Tidak Menggunakan Text Editing Controller Nanti Kita Pakai Library Namanya Image Picker Oke Nah Jadi Ini Kita Sesuaikan Dulu Ada Nama Tipe Harga Dan Merk Untuk Yang Text Editing Controller TXT Nama Gitar Kita Ganti Lagi Jadi TXT Apa Tadi Lupa Saya Tipe Harga Merk TXT Tipe Gitar Oke Ini Kita Pas Komak Selanjutnya TXT Harga Ya Harga Gitar Sama Dengan Text Editing Controller Kita Kasih Poma Lagi TXT Yang Terakhir Ini Merk Merk Gitar Text Editing Controller Nah Seperti Ini Jadi Ada TXT Nama Gitar TXT Tipe Gitar TX Gitar Dan Merk Gitar Oke Ini Biarkan Saja Biarkan Saja Oh Ya Ini Untuk Button Kita Ganti Jadi Misalkan Submit 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 Nanti Untuk Mengirim Untuk Mengirim Oke Nah Yang Selanjutnya Belum Punya Akun Ini Kita Hapus Kita Sesuaikan Dengan Form Kita Kita Hapus Seperti Ini Nah Sekarang Tinggal Kita Bikin Untuk Text Field Ya Atau Text Form Field Ya Ini Kita Sesuaikan Juga Untuk Namanya Namanya Misalkan Yang pertama Itu Ada Build Build Nama Guitar Nama Guitar Oke Kontrollernya Kita Kita Samain Juga Jadi TXT Nama Guitar Seperti Itu Ya Untuk Keyboard Type Biarkan Saja Kita Menggunakan Text Ini Biarkan Saja Nah Ini Label Text Kita Ganti Jadi Misalkan Nama Guitar Masukkan Nama Guitar Nah Untuk Icon Ini Kita Bisa 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 Icon Icon Dot Misalkan Ini Nggak Kelihatan Ini Nah Ini Di sebelah Sini Icon Apa Untuk Namanya Bagus Nama Bebas Benarnya Icon Ini Nanti Silahkan Tinggal Kalian Sesuaikan Aja Kalau Nggak Mau Pakai Icon Bawa Material Material Ini Kalian Bisa Download Icon Sendiri Caranya Nanti Tinggal Kalian Taruh Di Asset Icon Ini Bisa SPG Atau Mau Yang Lain Juga Bisa Ini Saya Pakai Ini Asal Aja Saya Untuk Nama Icon Ya Kalau Kalian Bisa Kalau Mau Disesuaikan Dengan Punya Kalian Silahkan Disesuaikan Aja Ya Oke Nah Ini Tadi Ada Build Nama Gitar Selanjutnya Ada Apa Lagi Tadi Ada Tipe Ya Kita Copy Aja Yang Passport Ini Bisa Kita Hapus Ya Nah Ini Kita Ganti Jadi Tipe Ya Tipe 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 Gitar Ini Pakai Text Juga Ini Kita Ganti Jadi Tipe Masukkan Tipe Nah Seperti Ini Untuk Icon Ini Biarkan Saya Jelas Seperti Ini Kalau Teman Teman Mau Ganti Juga Tipe Oke Habis Tipe Apalagi Tipe Harga Ya Disini Harga Oke Harga Kita Sesuaikan Dulu Untuk Kontrol TXT Harga Nomanya Juga Kita Sesuaikan Jadi Harga Gitu Oke Disini Kita Ganti Lagi Jadi Harga Gitar Masukkan Harga Gitar Oh Ya Untuk Input Tab Ini Kita Ganti Jadi Number Ya Setelah Harga Nama Tipe Harga Yang Terakhir Ada Merk Merk Build Merk Merk Gitar Ini Kita Sesuaiin Lagi Jadi TXT Merk Gitar Oke Ini Kita Ganti Jadi Text Biasa Kita Ganti Jadi Merk Gitar Masukkan Merk Gitar Oke Untuk Icon Biarkan Saja Saya Seperti Ini Juga Nah Kalau Sudah Ini Sekarang Tinggal Kita Panggil Disini Jadi Yang Pertama Itu Build Nama Gitar Nama Gitar Habis Itu Ada Build Lagi Tipe Ya Kita Copy Aja Dari Sini Habis Itu Ada Apa Lagi Harga Build Harga Harga Gitar Dan Yang Terakhir Disini Ada Merk Merk Oke Ya Seperti Ini Tinggal Kita Submit Oke Nah Ini Kita Coba Lihat Dulu Untuk Form Nya Form Input Gitarnya Ada Nama Tipe Harga Dan Merk Nah Sebenarnya Ini Masih Ada Satu Lagi Kita Untuk Memilih Gambarnya Yang Akan Kita Input Kan Itu Nanti Kita Pakai Image Ticker Nanti Ada Apa Namanya Ngedownload Tribary Oke Ini Kita Coba Dulu Untuk Form Input Gitarnya Kita Panggil Disini Kita Taruh Disini Di Bawah Size Size Ini Kita Kasih Disini Form Input Gitar Seperti Ini Oke Sekarang Kita Coba Set Tekan R Saja Ya Nah Seperti Ini Ya Ya Seperti Ini Oke Jadi Ada Masukin Nama Gitarnya Tipe Harganya Merk Seperti Itu Ya Oke Nah Kalau Udah Sekarang Kita Coba Install Image Speakernya Ya Kita Coba Install Untuk Image Pickernya Jadi Ini Agak Sedikit Beda Ya Kalau Yang Image Picker Oke Silahkan Teman Teman Bisa Cari Di Google Namanya Image Picker Flutter Ya Seperti Ini Untuk Cara Pemasangannya Atau Instalasinya Teman Teman Boleh Klik Installing Disini Selanjutnya Kita Menggunakan Flutter Aja Disini With Flutter Bisa Juga Pake Dependencies Kita Tambahin Disini Tapi Ini Biar Aman Aja Kita Pakainya Yang Ini Karena Dia Langsung Menyesuaikan Dengan Blur Yang Lain Ini Kita Copy Teman Teman Klik Disini Copy To Clipboard Ya Oke Sudah Kita Balik Lagi Kesini Clutter Ini Kita Stop Dulu Kita Control C Oke Selanjutnya Ini Tinggal Kita Paste Kita Enter Tunggu Tunggu Beberapa Saat Oke Sudah 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 Selesai Ini Ini Sekarang Kita Coba Lihat Dulu Di Top Speck .iaml Sudah Disini Saya Mendapatkan Versi 0.6 5 Plus 3 Dia Bakal Langsung Menyesuaikan Dengan Libri Yang Ada Di Punya Kita Kalau Yang Terbarunya Disini Itu Ada 0.8 6 Versi Terbarunya Ini 0.86 Tapi Kita Menggunakannya Yang 0.5 Oh Ini Cukup Jauh Juga Ketinggalannya Sebenarnya 0.6 0.6 Sorry 0.6 Ya Cukup Jauh Juga Ketinggalannya Oke Ya Nah Kalau Sudah Sekarang Ini Boleh Kita Running Lagi Aplikasi Kita Kalau Mau Lebih Aman Lagi Ini Kita Clean Dulu Aja Kita Clean Jadi Teman Teman Bisa Jalankan Perintah Flutter Clean Oke Nah Kalau Misalkan Setelah Flutter Clean Silahkan Teman Teman Klik Ctrl Shift P Ctrl Shift P Selanjutnya Kita Klik Get Package Atau Kalau Mau Lebih Singkat Ini Tinggal Kita Save Aja Disini Kita Tekan Di Pubspec .yaml Ini Kita Save Ctrl S Nah Nanti Dia Langsung Flutter Pub Get Lagi Ya Nah Seperti Ini Oke Sudah Kalau Sudah Sekarang Kita Coba Running Lagi Flutter Run Min Min No Min Sound Min Null Min Safety Oke Kita Tunggu Beberapa Saat Dulu Tunggu ya agak lama lagi ya nah ini sudah nih oke kita login lagi dari awal ya admin1 admin oke kita coba masuk set oke berhasil sekarang kita balik lagi ke formnya ya nah sekarang kita bikin untuk inputan gambarnya ya untuk inputan gambarnya kita bikin satu button lagi disini nanti ya kita bikin satu button lagi oke kita balik lagi ke input gitar nah disini ini kita bikin satu button lagi ini teman-teman bisa kita copy aja oke kita taruh di atas ini ya misalkan namanya pilih gambar gitar gitu ya pilih gambar gitar oke ini saya taruh disini oke untuk kasih jarak pilih gambar gitar dan button submitnya oke sekarang kita coba jalankan lagi nah disini ada dua button ya pilih gambar gitar dan submitnya oke untuk warnanya kita ganti deh jangan primary biru misalkan ya nah seperti ini ya jadi ada dua pilih gambar gitar dan oke nah sekarang kita tinggal ngasih kita bikin fungsi ya fungsi atau metode untuk memanggil team make picker kita ya oke kita dibawah kita bikin ngotok disini kita menggunakan future ya future apa misalkan nama fungsinya pilih gambar gitu ya pilih gambar oke kita menggunakan asinkronus ya oke selanjutnya kita pakai try catch disini final image ya disini kita white image picker image picker image picker oke sorry image image picker titik pick image oke pick image disini source source nya nah ini source nya ini kita mau ngambilnya dari mana dari kamera atau dari galeri ya jadi disini kita pakai ambil dari galeri aja disini ada dua nih ya pilihannya ada image source dot camera dan image source dot galeri kalau temen temen mau gunakan ambil gambar dari kamera ya pilih yang kamera kalau mau yang galeri pilih yang galeri disini saya menggunakan galeri aja ya image source dot galeri seperti ini oke habis itu disini kita bisa kondisiin image image nul ya ini kita redrone kosong apa-apa ngapain oke disitu kita bikin temporarinya final image time time ya file 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 dan kita hapus ini satu parameter aja file image dot path oke file image dot path hmm file ini harusnya dia dari io ya sorry sorry ini kita coba hapus kita coba import manual ya dot io import dot io seperti ini ya ini ya bisa ada ya bisa ada ya bisa ada dari io ya input output oke selanjutnya disini kita pasang set state set this dot image sama dengan image time oke nah ini kita bikin variable di atas dulu ya di atas sini di atas sini kita bikin variable dulu file ya disini di 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 disini deh boleh ya file image nah seperti ini ya oke ya bisa tidak error oke kita lanjutin lagi sekarang tinggal kalau misalkan dia errornya ya atau ke cashnya ya oke disini kita tambahin dulu on platform platform exception ya platform exception seperti ini ya catch i oke disini kita kasih print print aja print misalkan gagal gagal mengambil kutu gitu ya kutu ini kita kasih errornya misalkan dollar e ya seperti ini oke harusnya sih ini sudah ya nah sekarang tinggal kita panggil fungsi pilih gambarnya ini disini ya di button pilih gambar oke ini on pressnya kita masukin disini ya pilih gambar oke nah seperti ini ini kita panggil aja deh pilih gambar oke shift nah kalau sudah sekarang kita coba jalankan lagi dengan menekan R aja coba kalau error baru kita tekan shift R oke kita coba klik pilih gambar nah disini dia minta low toko gitar to access photo and media on your device ya nah ini kita low aja set nah ini sudah shift sekarang kita coba pilih salah satu gambarnya ya disini saya coba pilih gambar yang pertama disini kita pilih select ya nah disini dia gak gak tampil ya berarti harus kita tampilin dulu disini ya kita buat apa namanya nampilin gambarnya berarti disini kita tambahin satu lagi ya kita bisa menggunakan image file ya image file oke disini kita kita panggil aja langsung image image sorry image dot file image ya nah seperti ini ya 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 ini label ya kita harus kita lasukan begini oke oke sudah kita coba sekarang kita tekan R wow ada error ya null check operator use on a null value oh iya karena image ini dia masih null ya jadi disini harus kita kasih kondisi dulu ya image gitunya image sama dengan sama dengan null oke ini kalau misalkan image kosong kita kasih container aja container gak ada apa-apanya kalau image nya ada baru kita panggil ini ya image ini image yang ini jadi kalau misalkan dia image nya kosong itu kita kasih container aja nah kalau enggak ini kita baru kita isi ke dalam image file oke kita coba refresh ya aman ya aman oke kita coba sekarang pilih gambar lagi select select nah ini ya gambarnya kita coba ganti set oke nice ini tapi gambarnya terlalu besar bisa kita kasih width disini width misalkan 250 dan tingginya kita kasih 250 oke terus kita kasih fit disini fit misalkan kita buat box fit dot cover ya sorry cover oke sekarang kita coba lagi nah jadi kurangnya segini ya atau kalau misalkan width nya mau dibiarkan aja tingginya doang ya seperti ini jadinya kita lihat sepertinya apa bisa ya bisa enggak ini gak usah kita kasih click and hike terlalu besar udah gak apa-apalah gini aja gini aja ya udah shift nih oke nah selanjutnya ini terlalu mepet ya dengan apa tau biarkan saja biarkan saja deh misalkan teman-teman nanti kalau misalkan mau di bawahin gambarnya ya antara button pilih gambar dan image atau gambarnya file ini bisa kalian pakai ini ya yang get proper state hit oke udah shift ini untuk pembuatan form ya pilih gambarnya juga udah mau misalnya contoh ambil stup ya pilih gambar juga udah mau ya nah kalau misalkan kalian yang pakai emulator kan biasanya di emulator itu belum ada gambar ya nah kalian bisa cari aja di google misalkan gitar ya contoh ya nanti tinggal kalian drag and drop aja ini bisa kalian download dulu ini saya kasih contoh ya save mss kita keren kita krans krans ini ya ini bisa kalian download selanjutnya ke sini dulu ya ke home home biasanya kalau di dalam situ dia gak mau masuk jadi ke home ini kita tinggal drag and drop disini udah sekarang kita coba cari gitar yang baru kita masukin ya nah ini ya masuk ya gitar krans namanya gitar krans nah ini potong gak gambarnya ya nah untuk ukurannya nanti bisa dibiarin aja kalau mau kita biarkan saja tidak kita kasih width dan height mungkin kalau dia lebih bagus ya tapi terlalu besar dia sesuai dengan ukuran gitar dengan ukuran gambarnya sorry nah seperti ini ya serah kalian mau dibuat width atau height dikasih atau enggak oke nah kalau sudah sekarang tinggal kita coba kirim ke database ya tinggal kita kirim ke database untuk data-datanya ya berarti disini kita bikin fungsi lagi ya void input data sorry data gitar gitu ya void data gitar ini disini dalam pembuatan aplikasi ini kita belum menggunakan pattern ya jadi ini masih saya tumpuk jadi satu aja kalau teman-teman pengen misalkan codingnya lebih rapi lagi itu bisa menggunakan pattern ya bisa menggunakan pattern disini saya tidak menggunakan pattern oke oke disini kita kasih assign nah disini untuk apa namanya parameter yang bakal kita kirim nantinya kita buat disini misalkan ada nama tadi terus ada tipe ya satu lagi harga oke satu lagi merek dan satu lagi gambar ya seperti ini ya nama tipe harga dan merek dan gambar oke oke nah sebelum kita lanjut kita ke folder api dulu ya kita ke folder api dulu nah disini kita tambahkan untuk nama oke nama url atau endpoint yang ada di api ini kita sesuaikan ya oke misalkan disini truth gitar gitu ya oke string misalkan disini input gitar sama dengan ya dollar base url slash oke nah ini kita sesuaikan ya sama yang di api kita kita cek dulu yang ada di api pertama kita ke index oke setelah di index itu ini ya ke gitar ya berarti ya namanya ini ya gitar oke setelah itu kita coba cek lagi disini namanya crit ya crit ya jadi seperti ini ya gitar crit oke nah ini untuk inputnya selanjutnya untuk readnya ya oh ini edit ya edit oke berarti disini kita langsung aja buat ya edit gitar edit apa namanya disini edit ya nah idnya ini biarkan saja kita abaikan aja oke edit idnya nanti kita panggil di di komponen editnya aja nanti ya gitu nanti ya oke habis edit ada yang namanya get all ya get all kita copy lagi aja get all guitar gitu ya ini namanya get all oke dan satu lagi ini get itu ada get by id get by id gak usah deh nanti aja ini ya hapus ya hapus hapus oke sekalian deh yang ininya get by id nya get by id oke berarti disini kita bikin lagi kita bikin lagi disini kita namain get by id guitar gitu ya get by id seperti ini ya get by id oke nice oke nah setelah sudah kita tambahkan untuk endpoint CRUD nya ini ya create update dan delete kita balik lagi ke input guitar form ya disini nah sama seperti kemarin ini kita utils apps dulu ya untuk loadingnya dot show dialog context nah selanjutnya kita bikin dulu disini status gitu ya selanjutnya ada message message dan udah sih ini aja ya karena kita gak ada data yang kita tampilin ya gak ada result yang kita tampilin cuman ini doang maksudnya resultnya cuman status dan message aja katanya gak ada oke nah kalau udah sekarang tinggal kita try catch oke try catch di dalam try ini kita sekarang nah karena ini kita ada gambar yang kita kirim ya ini maka kita menggunakan form data ya form data kita menggunakan form data oke jadi disini kita agak sedikit berbeda untuk pengiriman datanya seperti yang diregister ya kalau diregister ini dia bisa langsung aja ya pakai data gini nah ini bisa nih nah cuman kalau ada gambar itu kita harus menggunakan form data ya nah kalau kayak login register itu kan tidak harus memasukkan gambar nah jadi ini pakai data biasa aja sudah cukup ya langsung aja ini karena kita menggunakan gambar jadi kita harus menggunakan form data disini oke kita buat dulu disini variabelnya misalkan form data gitu ya sama dengan form data ya kita kasih titik koma dulu oke sorry form data dot from map ya from map oke habis itu di dalamnya kita buka kurung tutup kurung kurawal seperti ini kita kirimin kipet datanya jsonnya nanti ini ya oke jadi yang pertama ini kita sesuaikan dengan model yang ada disini ya di api kita ini ada nama ini harus sesuai ya nama tipe harga merek dan gambar ya bentar kita lihat dulu untuk file disini miripnya ya itu lihat gambar ya oke jadi disini nama nama ini kita ambil dari parameter yang atas nama selanjutnya lagi tipe ya tadi ya tipe ini sama kita ambil dari atas juga disini setelah itu lagi ya harga harga oke selanjutnya ada merek merek seperti ini kita coba lihat dulu ya merek ya merek oke merek sorry kita kasih edit dulu ya merek disini yang terakhir adalah gambar ya gambar ini dia agak sedikit beda jadi disini kita menggunakan multipart file ya the white multi part file oke dot from file nah ini kita ambil dari parameter yang atas ya gambar gambar oke nice oke selanjutnya tinggal kita panggil untuk responnya ya atau endpointnya kita menggunakan variable respon yang di atas ya ini tadi kita copy paste dari form login jadi udah ada ya ini ya respon dan dio jadi bisa kita lanjutkan ya respon sama dengan white white ini kita menggunakan asinkronus dio titik ya metodnya biasanya kalau untuk ngepost ngirim data itu kita biasanya menggunakan metod post ya kita lihat ya nah metodnya post oke jadi dio dot post patch ya patchnya disini url nya url nya tadi udah kita buat di konflik url ya untuk input gitar itu kita disini namainnya yaitu input gitar jadi disini tinggal kita panggil aja input gitar seperti ini ya kita coba lihat lagi nah ini ya diarahkannya ke package toko gitar platter api config dot dart nah ini diarahkannya ke input gitar ada benar berarti ini ya untuk endpoint atau url nya nah selanjutnya disini kita kasih koma data nah kita panggil variable form datanya ya form data seperti ini ya oke nah kalau sudah selanjutnya kita panggil status sama dengan response titik data ya kalau misalkan sukses nanti kita bisa kasih kondisi menggunakan variable status ini ya sukses sukses oke selanjutnya message sama dengan response titik data sama ini ya msg ya jadi ini respon yang diberikan dari api ya disini kalau teman-teman mau lihat disini ada resolve ya ada sukses dan message nah kalau misalkan di resolve itu tandanya dia request yang dilakukan oleh klien itu berhasil maka nanti si apinya itu memberikan respon balikan yaitu ada dua objek jesen disini ya sukses dan message suksesnya itu true dan messagenya berhasil ini kalau misalkan berhasil nomen kalau misalkan gagal itu si apinya dia bakal mengirimkan respon sukses dan message juga cuman disini suksesnya false dan kita kasih messagenya gagal menimpan data seperti itu ya jadi ini harus disesuaikan ya sama yang ada di api kita kalau disini misalkan di apinya disini objeknya sukses gini ya nah berarti teman teman disini disini itu harus kita sesuaikan juga sukses gitu ya kita sesuaikan juga jadi yang menyesuaikan itu adalah yang di front endnya ya dia menyesuaikan yang ada di apinya seperti ini ya oke ya seperti ini ya kira-kira ya oke kita lanjut ya nah sekarang tinggal kita kasih kondisi jika sukses jika status nah status ini kalau kalau saya jika status ini kan dia boleh ya true false makanya maka kalau saya kondisikan begini maka dia ngeceknya adalah true ya jadi ini jika status sama dengan sama dengan true ini sama aja sebenarnya ya oke kalau misalkan statusnya sukses disini kita kasih kita pakai awesome dialog ya awesome dialog oke terus ada konteks ya konteks ini sama ya kayak yang kemarin untuk ngasih respon balikan ya di apa namanya di aplikasi kita oke selanjutnya ada dialog type dialog type ini ini kita pakai dialog dialog dot sorry dialog type dialog type dot sukses ya seperti ini selanjutnya anim kita kasih animasi misalkan dia mulainya dari anim type ya anim anim type anim type ini ya sorry anim type dot misalkan kita buat dia animasinya dari right slide ya di kanan ya oke selanjutnya kita kasih title disini title oke misalkan titlenya peringatan gitu ya peringatan sudah maji aja sudah mau maghrib disini oke peringatan oke koma selanjutnya kita kasih dash oke selanjutnya disini dollar message gitu ya message message nah disini nanti untuk isi dari pesannya oke kita kasih koma habis itu kita buat button oke on press ya jadi kalau udah berhasil nanti kita klik oke tinggal kita arahkan aja nanti kita arahkan kemana oke ini kita sebelum sebelum kita arahkan kita buang dulu ya untuk loadingnya ya ini kan loadingnya masih utilf.show berarti disini utilf.hide ya nah seperti ini oke nah kalau sudah tinggal kita arahkan ke navigator navigator dot ini kita arahkan ke menu utama ya jadi push named oke nice seperti ini ini home admin screen dot root name kita arahkan ke sana aja kalau misalkan berhasil nanti kita lempar ke halaman admin sini oke nice kalau udah sekarang di sini ya disini tinggal kita tambahin titik show seperti ini ya oke nah ini kalau misalkan dia berhasil selanjutnya kita buat else disini else ini kalau misalkan dia gagal ya oke kalau misalkan dia gagal ini kita copy paste aja biar cepet oke disini kita kasih misalkan error ya peringatan ini message-nya biarin aja oke konteks ini kita hilangin ini kita hapus aja seperti ini ya oke selanjutnya yang terakhir ini di cut sama ini kita copy aja dari sini oke nah mungkin untuk message-nya kita ganti misalkan message-nya terjadi kesalahan pada server kami gitu ya nah gini ya oke deh sudah ini tinggal kita panggil untuk metode input data gitarnya di dalam button submit ya nah disini tinggal kita submit oke input data gitar nah ini nama ini tinggal kita sesuaikan dengan controller-nya ya jadi disini ada txt nama gitar tipe ya habis itu ya txt tipe gitar harga txt harga gitar merek txt merek gitar nah yang terakhir gambar gambar ini dia bukan text editing controller ya disini dia pakenya file ya nah jadi disini kita ambil untuk gambar itu adalah image ya image image pad ya image kita kasih tanda-tanya titik pad seperti ini ya ini sebenarnya bisa kita kasih kondisi lagi jadi kalau misalkan nama gitar kosong dia kemana kalau tidak kosong dia kemana itu bisa sih sebenarnya kita kasih kondisi satu-satu ya ini contoh ya if txt nama gitar dot text sama dengan sama dengan kosong nah seperti ini ini bisa kita kasih ini ya peringatan gini ya kita kasih peringatan seperti ini di login dan register juga harusnya bisa kita kasih seperti ini itu belum saya kasih sepertinya lupa nah seperti ini ya misalkan pesannya apa nih nama nama gitar tidak boleh kosong gitu ya else if apa lagi txt apa tipe ya tipe gitar dot text ini sama dengan kosong juga sama ya kita copy apa tipe gitar tidak boleh kosong else if lagi disini txt tipe harga harga gitar dot text sama dengan kosong oke nah seperti ini ya ini harga gitar tidak boleh kosong oke yang terakhir txt oh sorry if else if sorry else if txt apa lagi merk ya merk gitar dot text sama dengan sama dengan kosong seperti ini saya sudah mau maghrib ini kita coba dulu ini harusnya bisa ya ini apa merk merk kita cek lagi ya nama tipe harga dan merk ya oke nama tipe harga dan merk oke seperti ini ya else selain itu baru kita boleh ngisi ini oke nah ini sekarang bisa kita coba ya set oke nah ini tadi saya ngerunningnya pakai shift R jadi dia dilempar ke halaman login oke kita coba login lagi admin 1 admin oke masuk oke berhasil kita coba inputnya sekarang ya gitarnya misalkan ya maha 123 X,Y,Z harganya segini ya merknya ya ya maha oke terus pilih gambar misalkan ini ya oke saya coba admin set terjadi kesalahan pada server kami oke kita cek dulu kita cek dulu ya ada error ternyata dia langsung kelempar kesini kita cek dulu print e oke admin 1 admin ini saya input install dulu ya file accession bolehan accession must not be null sukses oke sukses ini harusnya sukses ya sukses iya tepo ya saya sukses oke kita ulangi lagi refresh sukses saya typo ngetiknya malah sukses min 1 min oke ikut data sup 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 harganya harus ini sup sup oke kita submit masih gagal menyimpan data apa masalahnya ini dari respond dari sini ya kita coba cut dulu sebentar hmm number harga saya harganya disini dia sepertinya terbacanya stringnya karena ini kita kasih kondisi seperti ini ya sepertinya dia kebacanya string bisa kita apa namanya kita convert ya jadi jadi number ya ini ya sebentar saya agak lupa coba kita cari dulu platter string to number kita pakai int dot parse gitu aja harusnya oh sorry 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 ya 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 ini harusnya dot text ya sorry 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 dot text oke 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 dot text dot text sorry sorry ini harusnya dot text ya untuk ngambil nilainya ya dot text oke kita coba lagi ini kita sudah injury time karena sebentar lagi akan azan ya admin 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 oke kita coba lagi set gitar keren ya kita coba lagi ya gitar keren gitar keren banget tipenya keren boy keren boy keren boy kayaknya segini ya merknya ya maha oke gambarnya kita masukin ini select oke kita coba submit nah berhasil ya kita coba refresh oke nice kita coba cek di static ya nah ini yang baru ya nah ini ya ada ya oke oh ini misi tadi ya misi tadi ini oke nah itu ya jadi mungkin cukup sekian dulu untuk materinya nanti kita lanjut lagi ya untuk menampilkan datanya nanti ya data yang sudah kita inputkan dari input data tadi itu nanti kita tampilkan disini ya di halaman sini nah oke mungkin cukup sekian dulu untuk materinya kita lanjut lagi di next materi saya Heri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh